Intro Kembali ke Jakarta Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati kembali digelar kemarin. Ya dan agenda sidang pemeriksaan 12 orang saksi dari pihak keluarga Brigadir J dan berikut fakta yang terungkap dalam sidang tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menghadiri persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Nofrian Sahuta Barat yang digelar serasa kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dengan kedua terdakwa mengagendakan pemeriksaan 12 saksi dari keluarga Brigadir J. Berikut beberapa fakta yang terekam dalam persidangan. Putri Candrawati memasuki gedung persidangan dengan pengawalan ketat dan tangan di Borgol. Saat masuk ruang sidang, Putri mendekati Ferdi Sambo lalu mencium tangannya sebelum duduk di kursi terdakwa. Sidang pemeriksaan saksi dari keluarga Brigadir J menjadi ajang pertemuan pertama antara Ferdi Sambo, Putri Candrawati dengan orang tua Brigadir J. Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang mengenakan pakaian serba hitam tampak dengan tenang mendengarkan keterangan dari ayah dan ibunda Brigadir J. Saat pemeriksaan saksi, Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, meminta terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati untuk membuka masker. Permintaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa beliau mengenal wajah para terdakwa. Tangis ibunda Brigadir J pecah saat mengungkapkan kekecewaan di hadapan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di dalam persidangan. Ferdi Sambo dianggap sudah dengan tega menghabisi nyawa putranya, Yosua Nofriansah Hutabara. Dalam persidangan lanjutan, Ferdi Sambo dan Putri Candrawati secara langsung meminta maaf kepada ayah dan ibu Brigadir Yosua. Dan Ferdi Sambo mengaku bersalah dan juga Putri Candrawati menjalani persidangan dengan ikhlas. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati mengikuti secara langsung persidangan dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari keluarga Brigadir J selasa kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo kembali meminta maaf dan secara langsung ia ungkapkan kepada orang tua Yosua Nofriansah Hutabarat. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri mengaku bersalah dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak dan Ibu Muswa, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atau serbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan saya. Saya yakin bahwa saya kalau berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara berikutnya. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Putri Chandrawati juga meminta maaf kepada Ayah dan Ibu Brigadir Yosua Nofriansah Hutabarat. Putri mengaku menjalani persidangan dengan ikhlas. Putri juga menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu, saya pun merasakan bagaimana duka yang mendalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua. Saya mengalami kehilangan suara anak. Yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerembangan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Kipun dan Yosua, di sebuah keluarga, di sebuah keluarga. Demikian, laporan tim liputan ANTV. Sampai jumpa di informasi ini di生ah резi